Saya kulap, Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia di seri ke-8 pada hari ini. Topik hari ini pastinya sangat menarik ya, yaitu terkait glukosa HbA1c dan juga gliketid albumin, kapan dan bagaimana interpretasinya. Karena kita tahu ya ada banyak sekali penanda kontrol glikemik dan Bapak Ibu dokter harus mau pilih yang mana, kapan menggunakannya, nah hari ini kita akan cari tahu dari narasumber kita yang pastinya sudah sangat dikenal oleh Bapak Ibu dokter semuanya, yaitu Prof. Dr. Sidartawan Sugondo SPPD KEMD Finasim FACE. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat terus ya Prof ya. Baru kemarin bicara, hari ini bicara lagi ya Prof ya. Semangat terus Prof untuk mengedukasi ya Prof ya. Bapak Ibu dokter hari ini kita akan interaktif nggak apa-apa ya Prof ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan nanti menuju ke kolom Q&A ataupun yang akan bertanya langsung dengan Prof boleh, silakan angkat tangannya ya, di raise hand nanti dari tim panitia akan membukakan untuk Bapak Ibu langsung bertanya dengan Prof. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan Prof untuk menyampaikan materinya dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Sambil saya izin slide share dulu sebelum kita lanjut ya. Ya, kelihatan suara jelas. Kelihatan suaranya jelas Prof. Oke, sejauh sekalian. Saya ingin share dulu lah. Bagaimana selama sekian puluh tahun jadi dokter, sekian puluh tahun mengurus pasien orang-orang dengan diabetes. Dalam praktek sehari-hari, memang kalau mengendalikan diabetes itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Walaupun saat ini menangani diabetes itu bukan hanya menangani gula, tapi kita mulai saja dulu dengan bagaimana kita mencoba mencapai target bagaimana kita bisa menjegah komplikasi dengan memantau lukosa darah. Untuk diketahui, maka kalau saya pasien atau mereka yang datang ke saya, khusus yang diabetes walaupun bukan hanya diabetes yang datang, umumnya pada ketika awal selalu saya tanyakan dulu HBS 1C-nya berapa. Kalau HBS 1C-nya mereka enggak tahu, maka saya ajarkan dulu. Karena saya katakan bahwa kalau kita mau memantau kondisi gula kita, maka perlu kita ketahui HBS 1C itu apa. Karena untuk selanjutnya akan saya tanyakan, dan akan saya targetkan sesuai dengan target-target masing-masing orang secara individual, targetnya berapa. Jadi oleh karena itu edukasi itu dahulu. Salah satunya. Saya akan coba beberapa slide dulu. Boleh nanti kalau mau langsung tanya boleh. Tapi ini adalah apa yang saya lakukan di dalam praktek saya sehari-hari. Jadi pertemuan kita hari ini memang singkat, tapi cobalah kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Prodia yang telah mengizinkan saya untuk berdiskusi dengan anak. Karena sudah lama saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang use and misuse dari beberapa pemeriksaan ini. Kita tahu bahwa A1C misalnya atau gula darah bisa dipakai sebagai bianusis dan bisa juga sebagai kontrol dari kemik. Ya memang kalau kita lihat di sini maka A1C, glakithid albumin dan fructosamin, walaupun serum fructosamin dulu dipakai, kalau sudah jarang itu sama hubungannya dengan glakithid albumin. Maka banyak hal yang sebetulnya kita pantau, karena proses di mana glukosa itu, kalau dalam keadaan tinggi akan terikat pada protein, dan itulah nanti kemudian yang bisa kita ikuti. kalau saya mau ingin dulu satu hal. Angka-angka yang Anda perlu ingat. Sesuai yang kita bicara tentang gula darah A1C. Jadi saya ingin refreshing saja. Angka berapa, gula darah berapa, Anda menganggap atau mendianusis seseorang dan mengatakan bahwa di hadapan kita itu ada seorang penyandang diabetes atau seorang dengan diabetes. Saya ingin akan mengingatkan dengan Anda, ada beberapa angka yang tidak bisa boleh kita lupakan. Pertama adalah angka yang kita lihat di sini adalah angka 6,5, yaitu 6,5 persen sebesarannya dengan HbA1C. Kedua, angka 126, ketiga angka 200. Ingatlah ketiga angka itu saja untuk bicara tentang diagnosis. Walaupun sebetulnya kita tahu bahwa diabetes itu adalah beberapa penyakit, sekelompok penyakit yang gejalanya sama, yaitu hiperglykemi. Nah, hiperglykemi itu yang mana? Jadi seseorang dikatakan diabetes, kalau kadar gula darah puasanya, puasanya ada lebih atau sama dengan 126 miligram per desiliter. Ingat, 126. Bukan 140, bukan 100. Jadi 126 dan selebihnya pada kadar puasa isu disebut diabetes. Angka yang kedua adalah 200. 200 itu ada dua makna, ada sih 200 pertama dan kurang yang kedua. Yang pertama, angka 200 itu adalah kalau dilakukan OGTT, di bawah ditulis OGTT itu our test value. Jadi kalau kita melakukan test toleransi glukosa dan angkanya di atas 200, disebut diabetes. Jadi jangan salah, bukan dua jam setelah makan. Dua jam setelah oral glucose test toleransi glukosa. Nah, berikutnya, angka 200 yang berikut adalah sewaktu. Kalau kita tidak GTT di atas 200, ditambah dengan sign and symptoms, yaitu di mana poliori, polipagio, polisi berat-berat turun, maka dia juga bisa dikatakan diabetes. Walaupun diusahakan untuk diulang sekali lagi. Jadi angka yang Anda perlu ingat tentang glukosa atau gula di dalam darah adalah 126 dan 200. Nah, kalau A1C, 6,5. Kalau kita lihat di sini, maka di bawahnya ada tulisan pre-diabetes. Nah, di pre-diabetes itu, kalau angkanya, atau kita balik dulu, gula darah berapa yang disebut, gula darah puasa berapa yang disebut normal? Gula gasa, gula darah puasa normal adalah kurang dari 100. Jadi bukan 126, tapi 100. Seorang yang tidak ada diabetes, tidak akan gula darahnya lebih dari 100. Tapi kalau gula darah puasanya lebih dari 100, tapi kurang dari 125 atau 26, antara 101 atau 100 dan 125, disebut pre-diabetes atau impaired fasting glucose. sekarang kan glukosa puasa. Itu pre-diabetes, impaired fasting glucose. Nah, kalau GTT di atas 140, kurang dari 200, sebut impaired glucose tolerance. Nah, kalau A1C, antara 5,7 sampai 6,4 atau 6,5. 6,5 sudah di dalam diabetes. Kurang dari 6,5. Jadi angka-angka yang Anda perlu ingat adalah 126, 206,5. Jangan lupa. Saya yakin di antara Anda yang masih ada mempunyai angka-angka yang berbeda. Ini refreshing saja, karena jarang ada kuliah seperti ini bagaimana mendiagnosis diabetes sebenarnya. Karena biasanya pasien sudah datang, sudah diabetes, dengan melanjutkan. Bagaimana kita mendapatkan pasien baru ini. Nah, kita lanjut sedikit. Walaupun ini ada satu hal yang baru, baru bulan Maret yang lalu, IDF membuat suatu kriteria diagnosis baru, tetapi ini belum umum ya. Jadi ini dikatakan bahwa kalau kita GTT, 1 jam plus glucose, itu lebih atau sama dengan 155, yang namakannya intermittent hyperglycemia. Kalau kita taruh GTT kan 2 jam, ada 2 jam antara 140 dan 200, maka disebut MPF glucose tolerance. Tapi kalau 1 jam, ini bukan 2 jam, 1 jam 155 disebut intermediate hyperglycemia, dan kalau 1 jam lebih dari 205, disebut type 2 diabetes. Nah, ini belum umum, tapi ini baru ada International Diabetes Federation mengeluarkan suatu paper untuk diketahui saja, dan mungkin itu akan juga berkembang ke sana. jadi 1 jam post glucose test, glucose tolerance test, jadi bukan 2 jam semakan, 205 juga sudah bisa dibut type 2. Ini ilmu baru sekali, baru sekali, bulan Maret 2024. Nah, kemudian, kalau kita tetap masih bicara tentang glucose, di dalam pengendalian, tentu kita bisa katakan, sebelum kita masuk A1C, ya, kita bicara glucose 1 dulu. Glukose-glukose 1 sewaktu, GTT, bulan arah puasa, 2 jam post glucose load, maka sebetulnya, khusus untuk kebiasaan diabetes type 1, walaupun di dalam guideline juga dikatakan bahwa, untuk pasien-pasien baru, atau pasien-pasien tentu, bolehlah kita lakukan juga continuous glucose monitoring. Ya, continuous glucose monitoring, untuk kita mungkin terlalu berat, ini nice to know, tapi untuk pasien-pasien tipe 1, seharusnya ini, ya, rajib sebetulnya. Ya, tapi kita mungkin masuk negara yang belum bisa, untuk orang-orang tentu belum bisa. Ya, tapi ini kita harus ketahui, bahwa mereka dengan tipe 1, dan beberapa tipe 1, ada yang namanya time in range. Anda lihat di sini yang warnanya hijau, maka target gula darah seorang adalah antara 70 sampai 180. Ingat ya, 70 sampai 180. Kalau high adalah antara 180 sampai 250, lebih dari 90 disebutnya very high. Jadi ini adalah angka-angka yang juga Anda ingat untuk glucose monitoring. Nah, kalau kurang dari 70 disebut low, kurang dari 54 disebut very low. Ya, nah ini ada target-targetnya. Jadi ingat lagi angkanya, kalau kita bisa membuat pasien-pasien kita antara 70 dan 180 sepanjang hari, maka itu bagus sekali. Ya, jadi ini adalah dengan continuous glucose monitoring. Memang ada target-targetnya, goal-nya misalnya ini target yang antara 190 adalah lebih dari 70 persen. Yang high dan very high, kurang dari 25 persen. Kalau yang goal-nya, hypograzyme-nya kurang dari 70, jangan lebih dari 40 persen. Ya, tidak boleh lebih kurang dari 40 persen. Ya, ini goal-nya. Nah, ini nanti pencapaiannya di angka-angka ini. Jadi ini pembicara glukus glucose monitoring agak ribet, perlu waktu yang lebih panjang. Tapi inilah nanti akan memberikan glukus variability, karena A1C memberikan gambaran rata-rata, akan ini menggirkan kepanian 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari per tahun. Nah, sebetulnya type in range ini juga ada beberapa target. Misalnya untuk type diabetes tipe 1 dan tipe 2 biasa, atau older atau high risk, atau pregnancy in type 1, atau pregnancy in type gestasional, terus type 2. Nah, kita lihat hijaunya berbeda. Jadi kalau type-type seperti yang dikatakan tadi, maka untuk type 1 dan type 2 secara normal, time in range-nya adalah 70 sampai 180, harus kira-kira 70 persen. Nah, kalau untuk yang orang sudah tua, high risk, maka targetnya time in range-nya tetap 70 sampai 180, tapi cukup 50 persenan. Nah, kemudian yang agak tinggi-tinggi dikit, masih boleh, antara 180, sini sampai 240. Nah, kalau type 1, maka tetap targetnya agak sedikit baik, 63 sampai 140. Nah, kalau gestasional, 63 sampai 140. Jadi lebih ketat di sini. Kita lihat di sini, kalau orang-orang yang diabetes biasa, atau orang tua targetnya atasnya ada 180, sementara kalau untuk yang type 1 pregnancy, atau pregnancy agak sedasional, maka range-nya paling tinggi 140. Hijaunya lebih banyak. Dan ini adalah beberapa target kalau kita pakai continuous glucose monitoring. Nah, kita bicara sedikit tentang A1C. Saya rasa, atau saya ingat pada waktu beberapa belas tahun lalu saya mempertahankan A1C, waktu itu HbA1C, bukan HbA1C, namun HbA1, terus HbA1C. Karena itu hubungannya tentang eritrusif. Jadi dikatakan bahwa, ini saya sampaikan, ini akan mungkin merubah mindset ada, karena ilmu ini memang seharusnya diketahui. Kita baca sama-sama. As the main eritrusif lifespan is approximately 120 days, A1C acts as a surrogate mark of glucose constraint during the preceding 8-12 weeks. Nah, as a result of the continuous tour of our eritruside, it is estimated that only 50% of the A1C values represent glucose exposure in the preceding 30 days, 40% 31-90 days, and 10% 91-90 days. Jadi, sebetulnya, perubahan A1C terjadi pada 30 hari pertama sebanyak 50%. Dan antara 31 hari dan 90 hari itu adalah 40%, dan sisanya 10%. Nah, oleh karena itu, kalau saya sampai saat ini sudah bertahun-tahun, pasien saya kalau A1C, kalau dia datang lebih dari 7, saya minta datang setiap bulan. Karena perubahan memberikan obatnya itu adalah kita bisa langsung tiga puluh hari. Dan itu kenyataannya. Kalau ada-ada pasien-pasien dalam tiga hari sudah turun banyak, ada A1C dalam tiga puluh hari belum turun banyak, ada sama sekali tidak turun. Sehingga kita cepat mengantisipasi, apakah makannya sudah baik, ada esersesinya cukup, ada dosis opannya cukup atau belum. Nah, kalau A1C sudah di atas, sudah kurang dari 7%, satu-dua kali maksudnya, oke, bisa tiga bulan sekali. Jadi, kita tidak ada klinikal energi, karena memang 50% dari perubahan A1C sudah terjadi pada 30 hari. Nah, ini juga paper yang dari akhirnya dikatakan. The mean glycemic glycemia during the month preceding the A1C measurement converse 50% of the results. During 30 to 60 days prior to the A1C measurement, converse 25. Nah, ini malah dikatakan 50% bulan pertama, bulan kedua adalah 25%, bulan ketiga 25%. Nanti malah 40 dan 10. Ada satu paper lagi yang sedikit berbeda lagi. Tapi yang penting, 50% adalah bulan pertama. Nah, target secara umum, kalau memang kita mau mentargetkan, maka katakanlah kita tidak bisa beriksa asal-satuh sekat, katakanlah karena mahal, karena teknis mungkin dikata di daerah tidak ada. Kalau Anda bisa mentargetkan gula darah puasa antara 80 sampai 130, atau gula darah post-plandial kurang dari 180, maka A1C kayaknya akan dikatakan kurang dari 7%. Tapi bukan sekali. Sering-sering periksa gula darah puasa, sering-sering periksa post-plandial. Dan post-plandial itu bisa satu jam, bisa dua jam. Tidak harus dua jam. Dua jam saja. Nah, ini secara teknis. Nah, kemudian target. Target seseorang, kalau kita pakai A1C, tidak sama untuk semua orang. Jadi katakan sini, kalau umumnya memang kurang dari 7%, tetapi kalau orang ini sudah lanjut usia, kemudian sering hipo, komplikasinya sudah banyak, yang non-standing diabetes, maka kita targetnya less patient. Tidak perlu kurang dari 7%, bisa kurang dari 8%. Tapi kalau orang yang masih muda, diabetesnya masih baru, maka target kita 6,5. Atau kurang dari 6,5. Jadi target tidak sama untuk semua orang. Kemudian, saya cepat ya, nanti kita diskusi luarannya. Nah, orang memperkirakan seperti ini. Kalau A ini ada suatu daftar, yang rata-rata kalau A1C-nya berapa, gula-gula darah ratanya berapa. Ini ada tiga daftar yang angkanya sedikit berbeda-beda, tapi yang ini, yang dari AAC, maka dikatakan kalau gula darah A1C-nya 6,5, maka gula darah rata-ratanya, estimated average glucose-nya adalah 126. Nah, jadi ada beberapa, ada yang mengatakan 6,5, 137. Lalu dulu pernah ada satu tes dikatakan bahwa kalau kurang dari 7, very excellent. 7 adalah 170 dikatakan excellent. Jadi juga bisa diperkirakan, sehingga di dalam laporan di Prodia juga tulis kalau ini rata-ratanya berapa, mungkin lebih baik. Jadi kira-kira orang bisa tahu, kalau targetnya 7, maka rata-rata gula darahnya 154. rata-rata ya. Ini ada daftarnya. Nah, mengenai target saya katakan tadi, ada beberapa organisasi yang targetnya berbeda-beda. AACE targetnya kurang dari 6,5 persen. EGE kurang dari 7 persen. Kewitas Kanada bagi-bagi. Kalau bisa sering HIPO 6,5, DARS 7, LRE 71 sampai 8,5 malah. Ada beberapa. Walaupun sekarang ada JAMA yang baru 2024, dia 7 sampai 8 persen juga nggak apa-apa. Jadi tidak terlalu ketat seperti dulu. Yang penting adalah bahwa kalau target itu A1C, kita lihat di sini ada LAST RANGENT atau MOST RANGENT. Jadi kalau misalnya sebelah kanan terlalu high, jadi kalau orang risiko HIPO dan kemudian efek samping bayang, maka dia nggak usah ketat-ketat, maka LAST RANGENT saja. Lalu orang sudah lama, dibandingkan yang dia baru, maka kalau yang baru akan harus berbeda. Terima kasih. Mohon maaf tadi, Prof. Ngefris. Terima kasih. Mungkin bisa coba share screen kembali, Prof. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon ditunggu, Bapak-Ibu. Tampaknya ada kendala teknis ya. Sebentar ya, Bapak-Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebentar Bapak Ibu, Prof sedang mengganti jaringan internetnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dicoba, Prof, untuk share screen-nya, Prof. Terima kasih. Sudah terlihat, Prof? Tinggal di-unmute, Prof. Terima kasih. Oke. Sudah ya? Suara sudah ya? Sudah, Prof. Sudah terlihat. Dan jelas-jelas. Untung saya pakai. Oke. Jadi untuk beberapa tempat yang misalnya A1C tidak bisa tolong seri, seperti saya katakan tadi, kalau bisa, tadi ada beberapa acara. Kalau min, plasma, glucose, rata-rata ya, kita teksa, katanya punya logometer. Maka kalau gula darahnya sekitar sepanjang hari sekitar 150-160, atau fasting premiumnya sekitar 130, proskrasi 80, makanya A1C saya nggak akan lebih dari 7. Nah, kalau saya sih targetnya, sebenarnya fasting dulu. Kalau puasa kita bisa targetkan antara 90-130, paling tinggi 150-160, maka mestinya A1C nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Saya selalu berkatakan gini, lebih susah mengendarikan gula darah puasa daripada mengendarikan gula darah peranjial. Karena kalau peranjial habis makan, kita kurangin makan, bisa saja gula darah turun. Tapi kalau puasa udah tinggi, apa yang mau dikurangin, udah 12 jam nggak makan, jadi akan lebih sulit. Nah, itulah saya katakan. Kita lanjut lagi. Ada banyak nanti pasti akan bertanya, karena saya lihat sering kali ada input bahwa kalau pasien datang, saya suruh pereksa tiap bulan, ada komentar, kenapa bisa tiap bulan? A1C itu tiga bulan umur eritrosi. Betul, tapi perubahannya kan 50%. ADA mengatakan ini, the frequency of A1C testing should depend on the clinical situation, the treatment regimen, and the clinician judgment. adjustment saya adalah setiap bulan. Nah, karena regimen yang saya kasih, kompatnya memang perlu evaluasi sebulan-sebulan, sampai mencapai target, dan juga clinical situation-nya perlu gula darah diturunkan lebih cepat. Nah, more frequent adjustments of therapy combined with a multifactorial interdiscipline approach could result in more rapid improvement in glycemic control. A1C value can be used as a marker of changes for 30 days. Ini kata IDE. Jadi, kita kalau mau merubah pengobatan, kita banyak faktor yang harus kita perhatikan, karena ada orang yang sakit jantung, udah nggak bagus, semuanya kita mau mentargetkan A1C lebih cepat turun, kita suruh kontrol satu bulan. Kalau kontrol tiga bulan, A1C masih tinggi, baru rubah dosis, setahun baru turun. Tapi kalau tiap bulan, ya mungkin tiga, empat, lima bulan udah turun. Jadi, A1C value can be used as a marker of changes for 30 days. One month. Not three months. Nah, ini. Ini saya ingat ulang lagi. Nah, ini adalah ADA 2024. Dia memang mereka mengganjutkan si GM yang pertama-tama ketarget per time in range. Assess glycemic status of A1C and or appropriate continuous CGM, continuous glucose motor matrix, at least two times a day, a year. Jadi, mereka kata kalau bisa pakai CGM setahun dua kali. Assess more frequently every three months for individuals not meeting treatment goals with frequent or severe hypoglycemia or hyperglycemia, changing health status or growth and development and youth. Jadi, makin mudah, lebih cepat kontrolnya. Dia akan masih lantik kemudian. Tapi gini, assess glycemic status at least quarterly and as needed in individual glucose therapy has recently changed and or who are not meeting glycemic goals. At least quarterly, tetapi secara individu bisa berubah seperlunya. Tidak perlu harus tiga bulan tergantung klinisi. Ini adalah satu slide yang sudah lama membandingkan, karena kalau pasien-pasien tertentu, misalnya pasien anemi, pasien hamil, pregnen, maka kita harus cek lebih cepat. A1C, kalau tunggu sebulan-sebulan, bisa kita periksa, dan tidak tiga bulan, tapi untuk lebih cepat kita pakai glycated albumin. Kalau Anda lihat slide ini, maka A1C, Anda lihat sini, tulisannya yang merah di bawah, 50 persen, yang 50 persen antara 0 sampai 30 hari, Anda lihat di sini, kemudian 30 sampai 60 hari, 25 persen, slide yang di bawah, dan 60 sampai 120 persen, 25 persen. Di atasnya Anda lihat GA, glycated albumin. Glycated albumin, 15 hari pertama, 50 persen, 25 persen, 15 hari berikutnya, jadi satu bulan, dan dua bulan, bulan ketiga, 25 persen. Jadi perbandingan, jadi pasien kita periksa, oleh karena itu pasien, kalau tiap bulan saya datang, ke saya, saya bilang periksa gula darah puasa, periksa glycated albumin, dan periksa HBA1C. Gula darah puasa menggambarkan gula darah pada hari itu, pada waktu dia periksa. Glycated albumin memberikan gambaran dua minggu. HBA1C memberikan gambaran satu sampai tiga bulan. Jadi sebagai contoh, pasien ini A1C bagus, 6,5. Tetapi Glycated albumin yang target atasnya 16, dia katakanlah 19,120. Yang saya bilang begini, kamu rata-rata tiga bulan kamu bagus, apalagi bulan terakhir, tetapi dua minggu terakhir kamu pasti banyak undangan. Pasiennya enggak bisa lari. Kok dokter tahu? Karena Glycated albuminnya naik. Seperti sekarang ini, pasien datang, habis bulan, habis lebaran. Bulan puasa dia bagus, A1C bagus, tapi Glycated albuminnya naik, pasti lebarannya dia makan banyak. Jadi kita bisa gambarkan. Kalau hari, atau gula darah puasa naik, tinggal kita tanya, pada waktu Anda periksa pada hari itu, obatnya lupa minum, atau malamnya Anda makan. Saya pikir-pikir, iya, karena gula darah puasa naik. Jadi, tinggal mereka gula darah puasa, Blycated albumin, dan HbA1C, kita bisa memprediksi, memperkirakan pasien itu, kontrolnya bagaimana, hari itu gimana, dua minggu gimana, satu bulan gimana, tiga bulan gimana. Pasiennya enggak bisa lari. Biasanya saya kira-kira tanya. Saya pikir-pikir, iya, betul. Dokter kayak dukun aja tahu. Padahal saya cuma lihat tanggal. Skema ini harus ada. Nah, ini pentingnya tentang Glycated albumin tadi. Saya baca sama-sama. Some situations that interfere with albumin metabolism may influence Glycated albumin values. Jadi, kapan G-A ini dipengaruhi. Theoretically, Glycated albumin is not altered by the serum albumin levels, since its values are corrected for the total albumin, but low levels of this protein allucided increase glycation rates. Jadi, memang kalau albuminnya rendah, maka glycation bisa naik. On the other hand, increased protein metabolism implicates a lower G-A level. Jadi, kalau protein menurut cepat, maka seperti perhypertiroid, maka G-A bisa relatif benda. Jadi, ada beberapa kondisi juga. Nah, kalau A1 sih, kondisinya kalau orang anemi, ada thalasemi, ada kainan-kainan hemoglobin, maka juga tidak bisa dipakai. Nah, ini adalah secara singkat beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Mari kita diskusi, lebih enak kita... Oke. Secara singkat seperti itu, mungkin lebih enak kita diskusi. Silahkan bertanya. Riana. Baik, terima kasih sekali ya Prof ya untuk presentasinya yang singkat, padat, dan jelas. Mungkin Bapak Ibu Dokter ada yang ingin bertanya, silahkan boleh di-chat ataupun boleh resen, nanti kita akan bukakan untuk pertanyaan secara akum. Boleh ya Dok ya. Nah, ini Dok ada yang chat-chat Jafri ke saya nih Dok. Ini saya bacakan ya Dok pertanyaannya ya Dok. Pertanyaannya itu, pada pasien dengan autoimun Dok, apakah ada cut-off HbA1c yang berbeda, atau pada kondisi apa saja cut-off HbA1c berbeda selain dari lanjut usia Prof? ditanyakan seperti itu. Gini untuk mesin autoimun ya. Sebetulnya kalau kita lihat teoretis, kita harus lihat dulu, sebetulnya HbA1c itu apa sih? Sama seperti Hb itu hemoglobin. Kalau kita lihat sejarahnya atau terjadinya pemeriksaan HbA1c, sebetulnya itu adalah tetap di dalam eritrosit ada hemoglobin. Kenapa dilebihkan 120 hari? Karena umur eritrosit 120 hari. Nah, hemoglobin itu itu akan terikat oleh gula. Mula-mula dia terikatnya sebentar, lepas sebentar, lepas. Itu namanya, kalau dalam istilah radio kimia, shift. Kemudian akan lebih permanen, amadori. Lama-lama terjadi, jadi proses krikosilasi atau glikasi, protein terikat pada gula. Mula-mula dia ikat, lepas, ikat, lepas, ikat, lepas. Lama-lama, kalau lama, dia ketingginya terlalu-lama, dia terikat terus. Nah, jadi kita tahu bahwa HbA dan HbF. Pada anak kecil, A, adult, B, vital. Nah, justru pada anak kecil, A, F-nya lebih banyak. Lebih dikit. Makin dewasa, F-nya gelang. Nah, HbA, HbF, HbA, A, ada 1, 1, A, 1, B, 1, C. Kemudian yang dipeksa ternyata yang terikat lebih lama itu, yang secara dulu awal-awal, pemeriksaan hasilnya HbA 1, nggak pakai C. Jadi lebih kru, lebih kasar. Lama-lama ketahuan, ternyata yang lebih spesifik kalau A, 1, C. Nah, kalau A, 1, C ini udah terikat, nggak bisa lepas. Dia baru bisa turun kalau erythrusidnya hilang. Turnover-nya. Nah, kalau orang anemi, tentu HbA 1-nya jadi kurang karena anemi, sehingga nilainya nggak benar. Orang thalassemi, erythrusidnya, umurnya pendek, sikl sel anemi. Orang bekas transfusi darah, bukan darahnya dia, jadi darah orang lain. Dan selanjutnya, orang perdarahan. Hal-hal seperti itu membuat A1, C-nya tidak bisa di... Tapi autoimun, selama tidak ada anemi, mungkin tidak seperti itu. Karena prosesnya hanya proses klikosilasi atau glikasi, di mana gula terikat pada hemoglobin yang merupakan suatu protein. Jadi kayaknya kalau proses autoimun, selama tidak ada anemi, maka tidak ada persoalan apa-apa. Kayaknya sih. semoga tadi pertanyaannya dapat terjawab ya, dok. Tadi dari dokter Dina. Cuma mungkin ada satu-satu jawab. Yang agak sulit adalah begini. Orang autoimun suka dikasih steroid. Steroid ini antagonis insulin. Sehingga akhirnya gula darah susah terkontrol. A1, C, T, G. Jadi urusannya adalah bukan autoimunnya, tapi obatnya. Mungkin seperti itu. Jadi pemantauannya juga akan... Hal-hal itu harus diperhatikan dulu. Tapi bukan autoimunnya sendiri. Tambahan saja. Baik, dok. Ada pertanyaan, dok, di kolom Q&A, dok. Eh, prof. Prof, untuk gliketit albumin pada kasus anak dengan talasemi, dengan hiperglikemi, apakah bisa digunakan, prof? Ya, kalau untuk anak saya enggak tahu ya. Tapi begini, sebetulnya enggak ada persoalan. Karena yang diperiksa gliketit albumin. Kalau talasemi kan hemoglobinnya enggak bagus. Jadi sebetulnya gliketit albumin jadi alternatif. Selama tidak ada hipotiroid, hipotiroid, atau albumin yang masih banyak. Tapi sebetulnya kalau hipoalbumin aja enggak terlalu soal, karena yang dihitung dalam perhitungannya adalah total, jadi bukan jumlahnya. Jadi itu presentasi sebetulnya. Jadi memang gliketit albumin bisa menjadi patokan, walaupun nilai normalnya untuk anak saya belum gitu jelas ya. Kalau targetnya kan 10-16. Anak, masih segitu apakah mungkin mesti digunakan lagi. Kalau HbH1c, mungkin enggak berjauh. Kalau kitabulin masih, tapi bisa jadi alternatif, saya sampaikan gitu. Bisa jadi alternatif. Karena tidak ada urusannya sama hemoglobin, kalau pasiennya talasemi. Baik, jadi memang ini jadi justru gliketit albumin jadi alternatif ya Prof ya pada orang dengan talasemi ya Prof. Baik Prof. Lalu ada pertanyaan lagi nih Prof. Ini pertanyaannya semakin banyak ya Prof. Pertanyaan lagi dari Dr. Tami ya Prof. Prof izin bertanya tentang intertisial blood glucose monitoring, seberapa akurat alat ini, dan apakah bisa dipakai untuk monitoring DM sehari-hari pada pasien di Indonesia. Pengalaman saya, katanya Prof, pengalaman Dr. Tami, saat memakai alat ini ada perbedaan pengecekan dengan kapiler atau lak, dan pada orang tua di atas 60 tahun seringkali terdeteksi hipoglikemi lebih cepat Prof. Jadi begini, si GM atau flash, ada juga namanya flash ya, itu yang dipereksa itu bukan kadar glukose di dalam darah, tapi interstisial. Jadi jarumnya itu ditusuk di bawah kulit, jadi gula darah di daerah interstisial itu yang, bukan dalam gula, gula di dalam jaringan interstisial itu yang diukur. Bukan gula di dalam darah. Sehingga ada perbedaan. CGM, flash glukose yang pakai monitor yang pakai flash yang ditempel, yang dikatakan, itu bukan glukose di dalam darah. Glukose di dalam jaringan interstisial di bawah kulit. Memang ada gulanya. Sehingga tidak sama dengan glukose di dalam darah. Oleh karena itu, kalau kita pakai flash atau pakai CGM, ada waktu-waktu tertentu yang tetap harus pakai glukose monitoring. Blood glucose monitoring, pakai finger prick. Lalu lihat korelasinya pada waktu ini segini, ini berapa. Lalu lihat perbedaannya. Jadi memang betul bahwa yang dipereksa dengan CGM, yang dipereksa dengan flash monitoring, yang sekarang banyak orang pakai, yang ada bulat-bulat tempel di sini, coba di monitor itu, itu kan bukan dalam darah. Sehingga ada perbedaan. Jadi memang harus bikin daftar. Kalau gula darah sekian, maka flashnya berapa. Ini berapa, ini berapa. Jadi betul. Tidak sama. Tidak sama. Ya. Ya. Baik, Prof. Jadi memang kalau dengan menggunakan alat tadi, harus juga dikontrol ya, Prof. Ya, dari yang buat glukosnya ya, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Ada lagi, Prof. Pertanyaan, lebih baik mana nih, Prof? GA atau HbA1c untuk pemantauan terapi, Prof? Atur Nuhun. Ya, begini. Kalau kita mau cepat, misalnya wanita hamil. Kan kita kalau A1c sebulan-sebulan. Kalau gracketed albumin bisa dua minggu-dua minggu. Jadi lebih cepat. Jadi tidak betul kan kalau kontrol bisa harus tiga bulan. Jadi kalau orang hamil tiap tiga bulan, kan pereksanya cuma tiga kali. Nah, kalau dia tiap bulan, kan bisa kelihatan. Tapi kalau bisa gracketed albumin, dua minggu bisa terkelihatan. Dan kita kan pakai insulin, biasanya kalau hamil tidak pakai obat oral. Nah, insulinnya cukup nggak? Jadi memang kita lihat indikasinya. Kalau saya sering pakai gracketed albumin, untuk lihat efek obat yang cepat-cepat. Jadi obat yang cepat efeknya, seperti insulin, suflenuria, metronin, cepat. Tapi kayak GLP-2, GLP-1, duit asur itu satu bulan, dua bulan. Saya selalu katakan kepada pasien, mereka kadang-kadang begini. Dikasih obat oral. Punya alat pereksa gula darah. Tiap hari dia pereksa. Lalu nggak turun. Lalu dia salahin obatnya atau salahin dokternya. Dokter udah kasih obat, gue pereksa hari ini, satu hari minum obat, hari kedua belum turun. Lalu kadang-kadang iseng. Ah, kurang nih. Gue naikinlah obatnya. Kalian belum turun. Jadi harusnya kita ingatkan. Kalau saya bilang, kalau pakai obat oral, jangan sering-sering pereksa gula darah. Boleh sekali-sekali. Kalau bilang, nggak usah lah, pereksa aja glakitid atau albumin A1C. Karena itu, ya nggak apa-apain. Cuma kalau satu hari minum obat, hari kedua udah belum turun, dia mau menamain obat, kan nggak boleh juga. Saya bilang, obat oral itu nggak kayak cabai rawit, langsung pedas. Higitnya sekarang, pedasnya nanti. jadi jangan salah-salahin dokter, salah-salahin obat. You yang salah, kenapa you pereksa? Yang suruh siapa? Jadi obat oral kan tidak langsung minum, langsung turun. Nah itulah. Karena sekarang ada peksa gula darah banyak, orang ingin tahu ada kerjaan tiap jam, tiap jam. Akhirnya kan pusing sendiri, emang ada kerjaan lain, peksa gula darah melulu. Baik Prof, ini sangat jelas ya. Tadi penjelasan dari, jawaban dari Prof itu jelas sekali. Berarti memang kita harus lihat indikasinya ya Prof ya. kayak ibu hamil, kalau tiga bulan sekali ya, cuma tiga kali gitu ya Prof ya. Jadi kita harus lihat tuh, kadar gulanya sama untuk obat-obat tertentu, yang cepat ya Prof ya, pemantauannya gitu. Kalau yang oral seperti itu, bisa pakai yang lebih lama gitu ya Prof ya. Kemudian Prof, ada pertanyaan lagi nih Prof. Akurat, ada empat pertanyaan Prof. Yang pertama, akurat mana HbA1c dengan GA? Ini mungkin tergantung ya Prof ya, tapi nanti Prof bisa dijelaskan. Kemudian kedua, apakah GA sudah masuk ke konsensus? Kemudian yang ketiga, apakah ada konversi perhitungan manual dari gula darah ke GA? Dan yang keempat, apakah boleh mengganti pemeriksaan gula 2 jam PP menjadi HbA1c? Sering ada pasien yang meminta begitu Prof. Terima kasih Prof. Jadi gini, sebetulnya GA itu di mana-mana, bukan beli banyak negara, belum dipakai bagi konsensus. yang tetapi dikatakan alternatif daripada orang-orang yang pandemi, pregnant, lalu kerenan-kerenan tertentu. Maka yang tidak bisa pakai HbA1c, pakai kreket terabung. Kemudian itu, kondisi-kondisi khusus. Ya memang kalau kita lihat, itu kondisi-kondisi khusus lebih banyak kan dikonsul ke diabetologis atau antikonologis. Karena kalau kehamilan harus lebih teraten. Dan banyak hal kalau udah komplikasi, targetnya juga beda sih sebetulnya. Jadi ada indikasi-indikasi tertentu. Jadi kalau saya sih memang untuk pasien-pasien tertentu yang ingin tahu lebih detail, saya sampaikan, saya periksa HbA1c untuk apa, periksa kreket terabung untuk apa, gula darah puasa untuk apa. Kalau pasien kalau dikontrol teratur, yang selalu saya minta itu kalau memang masih tinggi adalah gula darah puasa, kreket terabung dihambil HbA1c. Jadi saya bisa terangkan satu bulan ini, karena pasien masih tiap bulan balik. Kalau udah HbA1c-nya kurang dari tujuh, apalagi pasien-pasien sekarang itu terus terang banyak yang targetnya mau bikin 5,7. Cukup banyak. Saya bilang, ya nggak perlu sih. Tapi kalau mau, kenapa nggak? Tapi kalau pasien di bawah 40 tahun, saya bilang, kamu targetnya harus 6,5. Tapi kalau udah 80, 70, yaudahlah, 7, 8 juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau 7, fine. Terangkan. Apa kepentingannya, apa keperluanannya. Cuman pesan-pesan berpikir juga, ini baru satu aspek. Ini pasien diabetes itu bukan gula doang. Belum kolesterolnya, belum GFR-nya, macem-macem. Yang pasti, kalau pasien sudah dialisis, pasien sudah CKD, nggak usah periksa sering-sering A1C. Lebih baik kita periksa grakitab albumin. Karena biasanya HP-nya kan udah nggak bagus. Seringkali udah dapat obat-obat untuk menaikkan hemoglobin. Jadi itu juga bisa kita periksa A1C, periksa grakitab albumin. Karena A1C gula anemi. Jadi kita periksa grakitab albumin. Untuk melihat kontrol gula darahnya. Tidak terlalu ketat, tetapi paling tidak jangan hipo, jangan terlalu hiper. Nah itulah yang. Tapi biasanya pada stadium-stadium lanjut, lebih banyak kita pakai grakitab albumin. Bisa saja. Apalagi udah cuci darah. Kalau ini Prof, apa boleh mengganti pemeriksaan gula 2 jam PP jadi HB A1C, Prof? Karena ada pasien yang sering meminta begitu, Prof. Enggak begitu dong. A1C memberikan gambaran puasa dan 2 jam PP sama. Jadi kalau saya begini, kalau kita misalnya gak bisa periksa A1C, kita periksa gula darah puasa. Segitu puasa udah antara 90-130, barang kita mau 2 jam PP. Kalau A1C-nya masih tinggi. Tapi kalau gula darah puasa bagus, A1C bagusnya gak usah. Saya tidak pernah periksa 2 jam PP. Tidak pernah. Kalau pasien pakai insulin, yang saya periksa pre-prandia. Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, sebelum tidur. Tapi harusnya memang 7 kali. Tapi kalau pasien sulit 7 kali, kalau pakai fresh oke. Tapi kalau misalnya suntik 7 kali, refleksan gula 7 kali, suntik insulin 4 kali, 1 hari kena 11 jarum, seumur hidup, coba pikir. Suntik basah, perandia 3. Jadi suntik insulin 4 kali sehari, refleksan gula darah 7 kali sehari, 11 kali kena jarum 1 hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, sampai ters. Ada yang bisa, ada yang mau. Tapi bayangkan betapa sulitnya itu. Sehingga kalau kita bisa gambarkan perandia, lumayan. Daripada, minimal 4 kali, daripada 7 kali. Siapa yang tadi bertanya ya? Ya, tadi Prof ada ini Prof. Tadi sudah jelas ya, yang pertama tadi, akurat mana HbA1c, kita rekap ya Prof. Jawabannya ya Prof. HbA1c dengan GA, tadi Prof udah menjelaskan, bahwa tergantung indikasi, dan kondisi tertentu ya Prof ya. Dan apalagi kalau udah stadium lanjut, sebaiknya pilih GA, karena untuk monitoringnya, lebih cepat ya Prof ya. GKD, glikolisis itu biasanya Prof pilih, yang lebih cepat untuk monitoringnya ya Prof ya. Kalau GA sudah masuk ke konsensus belum ya Prof? Enggak ada. Belum ya? Belum, tapi merupakan alternatif ya Prof ya, dari HbA1c ya Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi Prof, apakah ada konversi perhitungan manual dari gula darah ke GA Prof? Enggak ada. Rasanya belum ada ya Prof ya? Ada HbA1c ke gula darah ada. Ada hanya HbA1c yang EAG tadi ya Prof ya, ke gula darah ya Prof. Yang tadi yang terakhir ini sudah dijawab sama Prof, yang gula 2 jam PP menjadi HbA1c, ini memang tergantung pasiennya ya Prof ya, kalau gulanya bagus, HbA1nya bagus, 2 jam PP ya tidak usah dipiksa ya gitu ya Prof ya. Tapi kalau gula darah puasa bagus, HbA1c bagus, yaudah, ngapain lagi. Ya, betul ya Prof ya. Kecuali kalau yang tinggi-tinggi ya Prof, itu menurut saya. Ya kalau HbA1c gula darah puasa bagus, HbA1c tinggi, nah baru kita uber Pak Prof. Berjambat-berjambat baik Prof, yang ini sudah terjawab semua, kemudian tanyaan yang lain nih Prof, ini banyak ya Prof yang bertanya Prof, izin Prof. Ijin bertanya kalau dengan comorbid lain, ini dari Dr. Sugiyarto Prof, kalau dengan comorbid lain seperti dislipidemia dan lainnya apakah target tipe-tipe 130-180 ada perubahan, terakhir katanya statin dapat meningkatkan glukosa jangka panjang. Mungkin Prof sebelum menjawab, saya spill dulu bahwa nanti di minggu depan ini sebenarnya ada nih kulap dari Prof Sidar juga tentang target terkait dengan lipid ya Dr. Sugiyarto. tapi nggak apa-apa di spill dulu hari ini, jawabannya sedikit ya Prof ya. Nanti di minggu depan mungkin yang akan dijelaskan lebih banyak dokter untuk kulap terkait dengan target dari pemeriksaan lipid. Silahkan Prof. Jadi begini, memang kan hari ini kita bicara tentang glukosmonitoring. Saya katakan glukosmonitoring penting untuk hyperglesimia. Tapi jangan lupa, untuk diabetes itu hanya glukosmonitoring sangat tidak cukup kalau hanya ngurusin gula saja. Kita tahu gula itu hanya mencegah komplikasi mikrofaskular. Makro nggak. Sehingga kita perlu banyak hal yang lain. yaitu lipid. Nah kalau lipid, pakai target. Nah itu bisa jalan minggu depan. Nah kalau tentang gula, memang sebetulnya kalau kita lihat, target-target itu mencegah mikrofaskular. Neuropati, nevropati, retiropati. Sedangkan makrofaskular lebih banyak. Merokok, gula darah, lipid. Nah itu, dan lipid itu lebih root. Nanti ke depan. Nah jadi kontrol gula darah itu penting, tetapi bukan paling penting, karena individualisasi. Apalagi sekarang di luar negeri, mungkin kita ada nama istilah yang baru, social determinants of health. Di dalam social determinants of SDOH itu adalah financial system, availability, accessibility, political research, nah itu semua masuk. Kita tahu kan, kita memberikan suntikan insulin sering, tetapi tidak memberikan fasilitas monitoring. sehingga seringkali orang memberikan insulin tiga-empat kali sehari, bereksa gula darahnya sebulan sekali. Dirubah dosisnya. Nah itu kan salah. Nah itulah yang harus kita perbaiki. Sama bagaimana kita mencari jalan keluar. Kita perlu target untuk mencapai target ada cara, dan caranya itu harus betul. Kita memberikan obat, menyesuaikan target, kalau pakai oral bisa pakai A1C, bisa pakai packaging albumin, tapi segitu kita pakai insulin, maka tidak cukup itu. Harus pakai CGM. CGM itulah yang tidak bisa kita lakukan. Karena biayanya mahal. Jadi seringkali akan terjadi hipo, seringkali juga hiper tidak jelas. Nah itulah yang masih harus kita berjuangkan bersama, bahwa kalau kita memberikan insulin, maka kita harus kontrol dengan baik, monitor dengan baik. Jadi pemantauan yang di dalam pilar kita adalah lifestyle changes, edukasi, obat, dan juga tentu harus kardofaskular management, risk management. Risk management itu termasuk rokok, lipid, ya itu nanti bisa kita bicarakan lagi. Jadi memang monitoring ini penting, tapi jangan juga sekarang banyak ekses di mana nggak perlu kontrol, kontrol tiap hari, apalagi orang yang punya fresh itu, makan, bereksa, bolak-balik bereksa, ini ada kerjaan lain, saya bilang. Lalu kalau tinggi dia stress, kalau nanti dia bagus dia makan lebih banyak, akhirnya hidupnya hanya ngurus makan saja, ya nggak gitu juga. Ya? Oke. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya ya, dokter Segayarto. Nanti di minggu depan ya dok ya, ikut lagi kita akan bahas terkait dengan target-targetnya. Ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, Prof. Tenggung ya, Prof. Dari dokter Nikolas, Prof. Dari Kediri nih, Prof. Pasien, katanya pasien dokter pernah periksa di dua lab pada hari yang sama, tapi kenapa hasil HbA1c-nya bisa berbeda jauh ya, Prof. Mungkin ada saran, Prof. Sepertinya Prof Fris lagi ya, Prof. Sebentar, dokter Niko, Prof lagi ganti jaringan. Nah, ini dokter, Prof. Sudah join lagi. Prof, izin ya, Prof. Tadi dokter Niko dari Kediri bertanya, Prof, pasiennya pernah periksa di dua lab pada hari yang sama, tapi kenapa hasilnya HbA1c-nya bisa berbeda jauh? Mungkin ada saran, Prof? Prof, masih di unmute, maaf, Prof. Prof, masih di mute. Jadi begini, sebetulnya pemeriksaan HbA1c itu susah-susah gampang. Memang ada satu syarat sih, syaratnya sebetulnya adalah NGSP. NGSP itu ada di Amerika, dan itu adalah, makanya untuk mendiagnosis, itu pakailah laboratorian yang ada NGSP. National Geographic to Hyrule Fluid Standard. Nah, itu untuk mendapat standar itu memang harus kirim sampel ke Amerika dan satu standar internasional, kalau itu oke, baru dapat standar NGSP. Nah, pemeriksaan HbA1c, dan kalau saya terus terang, kebetulan pasien saya banyak ada yang dari beberapa daerah, seringkali saya mendapat HbA1c, kalau-kalaunya bagus, saya orangnya jelek. Begitu saya ulang, berbeda. Memang betul. Malah ada satu pasien saya yang saking rajinya, saya nggak tahu, dalam satu hari, dalam dua hari dia pereksa empat atau lima lab. Dia dapat hasil yang berbeda-beda. Ada pasien ini. Malah ada satu pasien yang seminggu itu saking rajinya, dia pereksa tiap hari. Saya bilang, ngapain lagi ini? Tapi karena dia lihat bahwa beda-beda, ternyata labnya beda-beda. Saya bilang, enggak. Kalau ada tulisan NGSP, maka itulah yang kita pakai. Nah, oleh karena itu, kalau saya ragu-ragu, saya selalu-selalu ulang. Jadi mungkin Liana bisa terangkan NGSP itu apa? Ya, baik. Memang, Dr. Niko, jadi kita memang sudah terakreditasi, di Prodia sendiri sudah terakreditasi NGSP untuk pemeriksaan HBA 1C. Itu adalah standarisasi ya, dok ya. Jadi memang untuk di dua lab yang berbeda, itu harus diperiksa dengan lab yang sudah terakreditasi NGSP ya, Dr. Niko. Dok, satu lagi nih, dok pertanyaan, karena kita sudah lewat 10 menit. Enggak apa-apa ya, dok ya. Satu lagi pertanyaan dari Dr. Eva. Prof, ini, Prof, ada pasien, Prof, gula puasanya 135, kemudian gula 2 jam, 120. Apakah itu sudah dikatakan DM atau perlu pemeriksaan ulang, Prof? Jika hanya sekali, Prof. Berapa? Puasanya berapa? Pasien gula puasanya 135, Prof. Kemudian 2 jam pepingnya 120. Periksaannya sekali ya, Prof. Apakah itu sudah dikatakan DM atau perlu pemeriksaan ulang, Prof? Ya, gini. Kalau 135 puasa, masih cek dulu puasanya berapa jam. Bisa saja nanti jam 4 pagi dia makan kue, dan sebagainya agak naik. Ya, itu bukan puasa betul. Paling sedikit puasa 8 jam. Kalau puasa 8 jam, lalu puasanya di atas 100, apalagi di atas 126, kemungkinan besar dia diabetes. Jangan lihat 2 jam PP-nya. Puasa di atas atau sama dengan 126, dengan puasa 8 jam, maka hampir pasti dia diabetes. Ulang sekali lagi, masih gitu, pasti diabetes. Atau, kalau dapat puasa, periksa A1C. Segitu A1C di atas 6,5, pasti diabetes. Jadi yang 2 jam PP-nya jangan dilihat. Nanti harus periksa A1C. Saya kalau nggak yakin ya Prof. Prof Punten, ini ada Dr. Christine. Dr. Christine, apakah mau bertanya secara langsung dok? Boleh. Boleh ya dok. Dr. Christine. Mungkin ini Dr. Christine dari Dr. Keramat. Prodia ya dok ya. Saya bacakan saja Prof. Pagi Prof izin bertanya, jika pasien thalassemia minor, usia 60-an Prof, DM tipe 2 sudah dengan insulin 2 kali, dan berdasarkan dokternya sudah ada GGK. Untuk monitorinya seperti apa ya Prof? karena pasiennya termasuk yang tidak terlalu patuh dengan saran dokternya dan di luar kota atau akses lab-nya lumayan sulit. Dokternya hanya menyarankan Hb A1C tiap 3 bulan, gula harian pagi sebelum makan dan malam. Terima kasih Prof. Ya gini, kalau salassemia minor waktu dipreksa A1C nggak dilaporkan fraksi, nggak apa-apa kali. Kan biasa ada fraksi-fraksi. Nah, kalau mengganggu, ya kalau fraksinya jangan diperiksa. Kalau minor, kalau mayor jelas ketahuan itu. Ya kalau fraksinya tidak berubah, tidak menggabungkan A1C, yang berubah, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ragu-ragu, yaudah, pakai mulai dana puasa saja targetnya. Lalu pakai bracket albumin. Tapi kalau misalnya minor sih nggak terlalu. Kan laporannya kan tidak ada. Dalam laporan-laporannya kan tuliskan. Ini tidak akurat, karena ada fraksi-fraksi ketahuan, ada fraksi-fraksi dari hemoglobinnya. Yang mengganggu. Nah, itu tidak pakai. Ya? Ya. Baik, semoga sudah menjawab semuanya. Prof Sidar, terima kasih banyak atas waktunya. Ini mohon maaf, lebih 15 menit ya Prof ya. Nggak apa-apa ya Prof. Tapi memang diskusinya ini sangat banyak ya Prof ya. Termasuk kasus-kasus dari pasien. Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Ibu dokter semuanya, terima kasih. Mohon untuk membantu untuk mengisi questionnaire. Dan jangan lupa di minggu depan, kita juga ada kulap seri ke-9. Nanti untuk non-semennya kita akan infokan kembali. Terima kasih banyak Prof Sidar. Terima kasih Bapak-Ibu dokter. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Prof. Terima kasih.